Baik, masih ingat yang terakhir kita bicara apa? Peta pikiran Peta pikiran Peta pikiran Jadi anda itu harus memikirkan otak anda itu Seperti ini Isinya gak karu-karu Katanya ada jutaan sel Nah, anda itu harus Bisa mengarahkan pikiran kita agar tidak menjadi liar Jadi ingat Ide, ide diformulasikan Kemudian kita buat peta pikiran Peta pikiran itu Mind map Seperti yang sudah saya jelaskan di podcast saya sebelumnya Mind map itu adalah untuk anda Orang lain gak ngerti, gak ada masalah Karena sebenarnya itu Untuk anda Asal anda ngerti Apa yang anda pikirkan Terus anda tuangkan dalam bentuk diagram Yang anda sendiri yang bisa paham Lalu saya selesai Tapi akan jauh lebih bagus Kalau Peta pikiran anda ini Bisa dipahami juga oleh Orang lain Jadi Mind mapping Nah Pada saat membuat mind mapping Anda itu bisa Berbagai macam caranya Yang pertama Anda bisa dari tengah Kemudian ke samping Jadi anda bisa dari tengah Ke arah samping Seperti ini Atau Anda bisa Supensial Supensial itu ada urutannya Start, stop Jadi misalnya anda bisa Mulai dari sini Start Kemudian Mulai Membuat seperti ini Membuat seperti ini Misalnya Seperti ini Nah Yang ini Stop Misalnya Jadi Anda bisa Membuatnya dari tengah Terus melebar ke samping Sesuai dengan Pengelertaan Jadi bisa seperti ini Saya Buat lagi ya Misalnya Seperti ini Atau anda punya Sequence Seperti yang di bawah ini Jadi dari start Menuju stop Dan Di tengah-tengah ini Akan ada banyak Percabangan Ada banyak Percabangan Dan ini Terserah anda Gaya yang mana Yang mau anda Pakai Anda juga bisa Misalnya Membuat Sifatnya Lebih ilustratif Misalnya Anda membayangkan Anda turun Bunung Naik Bunung Ini juga bisa Jadi di setiap sini Ada Ada node Namanya Titik-titik Jadi anda bisa Nah Seolah-olah anda Sedang mendaki Naik Kemudian turun Naik Dan seterusnya Bisa juga Yang ilustratif Terserah anda Memang saya tahu Ini perlu Latihan Karena Ya seperti Biasa Kalau tidak pernah Dilatih ya Susah Nah jadi Peta pikiran itu Saya ulang Bisa seperti ini Jadi kita Pilih aja Salah satu Misalnya Seperti ini Kita mau membuat Peta pikiran yang dari Tengah ke arah luar Misalnya disini ada Latar Belakang Kemudian disini ada Metode Misalnya Terus disini ada Data Dan disini ada Analisis Nah ini juga Nanti Bisa macam-macam Metode juga Tidak harus satu Bisa dua Bisa tiga Data juga Bisa seperti ini Ini juga bisa Misalnya Ini data sekunder Data sekunder Dari Orang lain Misalnya Mr. X Ya kasih data ke Anda Bisa digambarkan Ya jadi Ini adalah Peta pikiran Kemudian analisis Sama Analisis itu Harus berkaitan dengan data Ya ini untuk Mencoba merinci Pikiran Anda Yang ada di data Harus ada di analisis Nah nanti Ada di kesimpulannya Beberapa orang juga Menolak untuk Menimbulkan sesuatu Gak apa-apa Bisa saja disini Beberapa catatan Atau beberapa diskusi Jadi Tidak harus Kesimpulan bulat Tentang Suatu hal Tidak harus juga Jadi Menulis itu Menurut saya Harus dibuat Menyenangkan Dan Seterbuka mungkin Jadi Anda Jangan sampai Terlalu terbebani Dengan Banyak aturan Misalnya penulisan itu Harus Berujung dengan satu Kesimpulan Tidak harus Mungkin akan Kesampe-kesama Tapi bisa jadi Tidak harus Dalam satu proses Yang ini Satu proses Yang Sekali jalan Tidak harus Karena nanti disini Mungkin terjadi Iterasi Disini Anda tidak puas Ke analisis Nanti Balik lagi Kesini Dan setiap Tahap itu Ada terminasinya Jadi jangan Jangan juga Anda Tau Sejumpetan-sejumpet Di sini Buat Anda yang Mungkin masih Sekolah Ini Tidak akan Bagus juga Ini tidak Lulus-lulus Jadi Kurang-kurang seperti itu Tetap harus ada Terminasinya Saya ulang Peta pikiran Peta pikiran itu Bisa Seperti ini Bentuknya Dari tengah Menuju samping Dengan berbagai Cabang-cabangnya Bisa juga Anda Memulai Dari satu titik Kemudian Melakukan Pemetaan Secara Sekuansial Start Sampai Stop Di satu tempat Tentunya Dengan juga Banyak cabang Dan kemungkinan Terima kasih